Yan Faridz menegaskan P3 harus mendukung pasangan calon gubernur nomor urut 2. Yan tak segan untuk memecat kader yang tidak mengikuti arahan partai. Ia mencontohkan pada kasus Abraham Lungana atau Lulung yang tidak mengikuti arahan partai untuk mendukung pasangan Basuki Jarot. P3 tegas kepada anggota Partai Persatuan Pembangunan yang tidak mau mengikuti kebijakan DPP-P3. Pecat, Lulung pecat, Romi pecat. Tapi kalau hari ini dia balik, saya maafkan, saya cabut surat pemecatannya. Gampang, urusannya gampang. Ya, kita umat Islam itu pemaaf.